belum di mute di mute dulu mas yang lain mas monggo pak dinyalakan lagi pak andry mic nya halo tes ya terdengar pak jelas monggo dimulai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua bapak ibu peserta seminar webinar manajemen referensi untuk skripsi tesis dan disertasi yang pagi ini kita akan mulai webinarnya selamat pagi dan selamat berjumpa dan selamat bergabung di LPPM UPTIAI dalam rangka seminar nasional webinar manajemen referensi di pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Allah SWT atau Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat Mbak Beliaulah dia kita bisa mengadakan dan melangsungkan atau seminar di pagi hari ini yang berbentuk online nah ini adalah salah satu seminar yang lagi viral kenapa dalam artian di tengah PSBB di kemudian dengan pandemi ini kita hanya bisa berkomunikasi dan bisa melakukan transfer teknologi atau transfer teknologi PIAI hari ini akan menghadirkan tiga pendicara kemudian yang pertama adalah Bapak Profesor Insinyur Hadi Susilo kemudian yang kedua adalah Bapak Sularso Budi Laksono yang ketiga adalah ini pembicaraan yang sangat istimewa adalah Mr. David Rahmani beliau adalah dari Universitas Tentang Medelay kemudian tentang Ennot atau juga Zotero jadi nanti Bapak Ibu bisa berkolaborasi bertanya jawab dengan Mr. David nantinya oke untuk tidak memperpanjang muka lima saya persilahkan dulu ke Pak Sularso sebagai ketua LPP BIA untuk melakukan opening speednya Pak walaupun dua atau tiga menit ke depan kalau ada apa langsung saya persilahkan terima kasih Pak baik terima kasih Pak Hendri sebagai moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Pohaburato selamat pagi Bapak Ibu seluruh peserta semua kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu telah bersedia apa namanya bergabung bersama kami untuk mengikuti kegiatan ini webinar manajemen referensi untuk skripsi untuk tesis desertasi baik untuk juga untuk tulisan proposal ilmiah maupun apa namanya nibah biasa ya kita tetap menggunakan untuk hal-hal seperti itu untuk kalangan akademisi ya guru maupun umum ya saya kira semua kalau tulisan-tulisan ilmiah akademisi pasti menggunakan itu kecuali ketulisan populer ya nah karena kita perlukan referensi nah untuk itu perlu manajemen referensi sendiri ya cara penulisan sumber kutipan karena semakin banyak sumber kutipan yang kita putih dari apa jurnal dari buku yang terbaru dan terbuat akan menjadi nilai tambah dari tulisan kita nah pagi hari ini narasumber sudah ready ya yang pertama associate pro ya dokter inginyur hari sisilo MN IAI ini dari universitas persen Indonesia IAI dari kampus kami yang kedua saya sendiri apalagi Pak Ari sisilo akan membawakan tentang end note ya end note meskipun berbayar tetap kita harus tahu ya apa namanya cara kerja end note ya bagaimana akan disampaikan oleh Pak Pak Ari kemudian saya tentang Mendeley kemudian yang ketiga pembicaraan ketiga ini dari jauh North Carolina Universitas North Carolina di Amerika Mr. Kevin Ramani beliau akan membawakan tentang Sotero ya Sotero meskipun dari Amerika tapi beliau asli Indonesia setunya ya hanya sedang banyak mukim di sana ya sedang mengambil kuliah di sana nah mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini semua akan membawa manfaat dan silaturami kita tidak hanya sampai di sini ya karena hari ini kita hanya tidak tidak akan menyampaikan apa namanya praktek ya mungkin beberapa slide sudah screen capture tentang demo ya kalau tidak sempat praktek ya nanti prakteknya mandiri di di lektor masing-masing nah kemarin kami sudah sampaikan materi narasumber dan taban instasi nanti kalau ada kesulitan kita bisa istilahnya saling membantulah ya peer group discussion dengan diskusi itu kita akan lebih mampu untuk bisa muasai ya tidak harus dari narasumber ya kita bisa tapi narasumber tetap memantau di yang kami tentu nah itu yang dapat kami sampaikan untuk beberapa webinar kami banyak menjadwalkan mengadakan webinar ya sampai dengan air September sudah kami apa sudah kami posting di webnya di posternya nanti Bapak Ibu jika berminat silahkan join aja ya dengan teknologi yang murah ya yang apa namanya tidak terlalu mahal ya sehingga kita bisa memakaikan ini ya sama kualitasnya kalau kita menggunakan workshop offline ya daripada kita harus ketemu kita menggunakan teknologi ini aja nah di anteluk ini kita bisa menjangkau banyak peserta ya hari ini kami appreciate untuk banyak peserta dari SCT Tanjung Pinang ya Capri kemudian dari Stimik Bandung di Denpasar ya meskipun namanya Bandung tapi letaknya di Denpasar ya itu juga sangat banyak disamping peserta-peserta yang lain yang apa nanti listingnya kami apa sudah tulis di kolom chat ya namanya tidak perlu kalau perlu ya nanti saya copykan ke situ ya untuk sertifikat dari ini akan segera kami selesaikan biasanya webinar kami tidak pernah utang ya sertifikat ya sebelum acara sudah disiapkan oleh Mas Jafar untuk nanti apa kami sampaikan URL untuk Google Drive-nya sertifikat sudah ready ya tidak ada yang utang karena kegiatannya banyak sekali ya baik demikian yang dapat kami sampaikan terima kasih sekali lagi untuk partifikasi Bapak-Ibu terima kasih untuk para narasumber yang telah menyediakan waktu untuk kegiatan hari ini good night for Mr. Gravin ya karena disana malam ya kita disini pagi disana malam ya mudah-mudahan Bapak-Ibu sehat selalu dan bisa produktif di masa pandemi ini demikian yang dapat kami sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Larso opening speech-nya dalam artian Soppa Ibu peserta yang baru bergabung di webinar RPPM-nya UPI banyak agenda-agenda kita yang sudah kita canangkan dan beberapa sudah berlangsung Alhamdulillah berhasil membantu Bapak-Ibu di dalam eksternasi transfer ilmu dan segala macamnya banyak webinar-webinar praktis yang kita rancang untuk kebutuhan Bapak-Ibu sebagai peneliti sebagai dosen atau sebagai penajar Bapak-Ibu bisa melihat di web kami itu tambahannya dari kemudian untuk masuk acara pertama mungkin kita akan langsung aja kepada Bapak Asosiat Profesor Bapak Hadi Susilo beliau dari UPI yang akan membawakan tentang materi adnot yang kita tahu adalah Mendeley adnot dan Zotero ini sudah ada tiga tools yang selalu kemudian peneliti di dalam melakukan citasi terhadap sebuah jurnal atau buku atau beberapa kutipan lainnya oke untuk tidak mengurangi rasa monoka saya tegok dulu Pak saya tegok dulu Pak Pak Adi Susilo Pak Adi Susilo ready Pak halo Pak Ari halo Mr. Devin from America are you ready Pak Ari Susilo sudah ready Pak you can hear me hello Pak Ari Susilo Pak Ari Susilo sudah ready Pak oke Pak Ari Susilo kamu mulai menerima referensi disitasi berbasis T7 untuk inklusional manuskrip silakan terima kasih terima kasih Pak Andri terima kasih Pak Sol selamat pagi semua kawan-kawan dosen di Indonesia baik juga profesional peneliti mahasiswa pimpinan pendidikan tinggi serta nurse profesional di Indonesia terima kasih atas partisipasinya yang kedua saya ingin ucapkan terima kasih kepada Mr. Lui Fredericks yang telah mengirimkan dosen-dosennya berpartisipasi kebetulan Mr. Lui adalah saya promotor co-promotor bagi Mr. Lui untuk disertasinya beliau men-support seluruh dosen-dosennya untuk mengikuti kegiatan ini yang ketiga terima kasih untuk 20 kota di Indonesia yang telah berpartisipasi untuk kali ini juga bagi Mr. Devin dari UNC Chapel Hill USA selamat malam terima kasih telah mendukung saya untuk ikut berpresentasi tentang Zotero dari Amerika baik itu perkenalan saya mungkin tadi belum disebutkan saya sepintas saja saya dosen bersertifikat members dari Akademi Marketing Science di Amerika members dari IMAGE di Indonesia lalu members dari Social Science Humanities Research Association dari Asia dan Eropa serta karya 23 buku telah kami publis dan satu buku internasional publis di Latvia di Eropa telah menyelesaikan 29 internasional jurnal diantaranya 5 skopus satu LCV indeksis dan indeks-indeks lainnya menjadi pembicara internasional di Finland Auto University di Tokyo Singapura dan USS serta kota-kota besar di Indonesia menjadi reviewer jurnal internasional di Itali Yunani dan pilot proyek keberapa negara menjadi juri di internasional symposium di Korea serta mengajar di beberapa universitas besar di Jakarta dan Bogor selanjutnya isi dari presentasi ini meliputi tiga hal yang pertama berkaitan dengan fenomena bagaimana menulis ilmiah briefs guide to using ethnot versi 7 versi 7 lalu dari penelitian karena konsentrasi bidang ilmu saya bisnis dan pemasaran jadi mungkin nanti contohnya logikanya ke pemasaran social science serta praktek database dari ethnot jadi nanti saya ingin mencoba memberikan sharing ilmu atau strategi atau cara yang gitu dalam pemanfaatkan ethnot dengan strategi smart grouping creating fenomena yang terjadi pada dunia ilmiah saat ini dimana kita sebagai dosen dan pengajar serta pendidik atau pemilik institusi sekalipun yang juga menjadi dosen itu harus memenuhi pemenuhan hukum dan indeksnya juga harus melakukan diseminasi karya ilmiah dan tentunya dalam proses diseminasi karya ilmiah itu harus melalui review proses nah untuk melancarkan dan memudahkan review proses itu harus dilakukan dengan tatanan tulisan dan sistem penulisan yang baik dan benar yang salah satunya nanti didukung oleh software endnot fenomena yang kedua yaitu kesadaran diri untuk selalu berkembang dan membuat database sebanyak-banyaknya selama ini kita menulis manuskrips papers skripsi tesis disertasi itu menulis begitu saja buku-buku di fotokopi atau diambil dari perpustakaan jurnal juga demikian di download tapi tidak dimanage hanya diletakkan mungkin di atas meja di lemari tapi tidak dimanage sehingga apa yang pernah kita baca jadi lupa semua nah ini yang menyulitkan kita dalam menulis sehingga nanti dengan software akan membantu memanage bagaimana mengrompokkan tema-tema yang ingin teliti atau project-project research yang ingin dilakukan permasalahan yang ketiga terkaitan dengan klasikal problem yaitu budget tapi ini mungkin bisa diatasi lalu yang keempat pemahaman gap penelitian ini yang terkait dengan penulisan di jurnal-jurnal internasional dimana untuk standar indexing yang tinggi biasanya penulisan jurnal internasional yang dilihat adalah apakah ditemukannya gaps bagaimana mengisi gaps bagaimana membuat novelty dan kebaruan yang ada bagaimana memecahkan masalah dan situasi dengan temuan-temuan atau model-model yang penuh kreativitas inovasi yang lebih penting adalah berakar dari grand teori lalu juga manalahah jurnal-jurnal terkait sehingga bisa memulukan suatu model baru dan rumpusan-rumpusan baru dan yang tidak kalah pentingnya adalah tata bahasa kalau menulis bahasa Indonesia dalam bahasa Indonesia tentunya tata bahasa Indonesia diikuti kalau menulis dalam bahasa Inggris tata bahasanya juga grammar ditentukan dengan baik jadi itu beberapa fenomena dalam penyusuhan manuskripsi yang mungkin bisa sedikit banyak dibantu pemecahannya dengan menggunakan software Red Note ini apa sebenarnya fungsinya dari software tersebut disini disampaikan bahwa Red Note merupakan software bibliografi yang digunakan untuk apa yang digunakan untuk sebagai store sebagai bahasa ini gudang mungkin atau sebagai lemari atau rak dan sebagainya yang akan memanage referensi-ferensi yang telah Anda baca jadi referensi yang telah Anda baca tidak menguap begitu saja tapi masih meninggalkan dokumentasi yang baik tentunya sehingga kalau ada projek atau tulisan atau penelitian yang berkaitan dengan tema yang sama tinggal dipanggil dengan amat sangat cepat melalui software ini sehingga disitu bisa dilihat bagaimana mengorganisasikan referensi dalam suatu grup dengan sangat mudah menisnya yang digunakan untuk penyelesaian suatu projek tulisan dengan menggunakan library atau pustaka yang sama jadi tidak berulang-ulang tidak dibaca lagi tidak dimasukkan lagi jadi kalau sudah punya dalam satu library yang kuat dalam penyimpanan tentunya akan sangat-sangat membantu dalam penulisannya dan yang paling penting juga bisa menghindari dari self plagiarism bisa menghindari dari plagiarism dari teman dari yang kita gak tahu sebelumnya karena apa dengan menggunakan software ini pasti akan berbeda tata cara penulisannya sehingga kalimat yang disusun akan menggunakan pemikiran yang sintesis pemikiran sintesis di mana Anda menggunakan on prices menggunakan kalimat sendiri dalam menulisnya ini pasti akan menghindari dari plagiarism di mana kalau tulisan Anda di submit di luar negeri itu pasti dicek dengan menggunakan similarity index mesin seperti turnitin kalau itu terjadi kalau tidak sama pasti dengan mudah bisa diterima tulisan Anda di luar negeri di beberapa institusi sudah banyak di Indonesia penulis skripsi tesis dan disertasi itu wajib dimasukkan dulu di similarity index dengan kondisi penulisan yang sekarang banyak sekali plagiarismnya kesamaannya dalam hal ini similarity-nya kesamaan penulisan karena kesenderungan mempercepat memudah memudahkan sehingga tinggal meng-copy karya orang dan dimasukkan begitu saja tanpa diorekan lebih lanjut nah itu sistem sitasi sekarang kalau dengan menggunakan similarity index itu akan dikena perambang yang merah gitu ya dan batasannya adalah habisnya di bawah 20% kalau yang sudah tinggi mungkin kualitasnya bisa di bawah 10% yang diizinkan nah masing-masing institusi punya ketentuan masing-masing lalu the reference referensi yang ada ini dapat digunakan sebagai penulisan-penulisan yang mendukung untuk papers tesis membuat create reference dan style yang dipilih ya kebanyakan di Indonesia mengacinya kepada APA 6 ya padahal ada yang lain ada Vancouver mungkin yang agak sulit Vancouver kalau di Eropa saya pernah itu di Portugal itu menggunakan Vancouver yang sangat sulit sekali jadi untuk reviewnya sangat berat nah ini tantangan kalau Anda menggunakan software akan sangat terbantu dalam proses review di luar negeri maupun sekarang Indonesia juga banyak institusi yang sudah mulai mereview dengan menggunakan Software Similarity Index dari mana referensi bisa didapatkan referensi bisa didapatkan secara open source banyak kalau yang berlangganan juga harus menangkkan sign direct misalnya atau referensi yang lain tergantung institusinya dia berlangganan jurnal e-journalnya atau e-books kemana sehingga ini akan membantu penyelesaian studi dan juga bagi para dosen sangat membantu sangat terbantu karena kewajiban dosen sekarang juga sangat berat ini contoh navigating dalam library window di ini yang saya gunakan masih yang versi 7 ini turunan dari software saya diberikan oleh prof IDF dari Undip dari Semarang dalam mengikuti workshop beliau sehingga saya diberikan copy dari EndNote versi 7 ini disini ada fungsi-fungsi button yang digunakan untuk melihat dari all programs mulai EndNote sampai EndNote programnya ada di sebelah kiri dari layarnya disini kita lihat berbagai panelnya yaitu yang di atas yang orange adalah search panel yang sebelah kiri ada library panel yang di tengah yang biru ada referensi list panel dan yang sebelah kanan ada tabs panelnya yang berupa perincian dari manuscript tersebut baik buku maupun jurnal dan juga ada PDF-nya yang bisa dibuka jadi kalau tidak bisa memahami dari abstrak tentunya buka PDF-nya harus dibaca semua sampai result tema penelitian lalu menu bar di atas dari N2S versi 7 bisa dilihat dengan fungsi-fungsi lambang yang mungkin sangat sederhana mudah dipahami dan ini saya kira sangat user friendly dan mudah sekali dioperasikan ini contoh cara membuat database pribadi kebetulan ini database saya sendiri dari beberapa buku dan beberapa jurnal yang belum dimasukkan semua jurnal-jurnal terbaru dan buku-buku terbarunya dan ini akan mendukung dalam menyimpan menyimpan atau menstorage dari karya ilmiah kita sebagai dosen dan maupun sebagai pembelajar sekalipun bisa bisa juga ini sitat from google jadi di klik di sitat nya bisa ditambahkan dari sana tentunya yang tidak berbayar kalau yang berbayar kalau mau ekonomi cari yang tidak berbayar tapi perhatikan kualitasnya juga indeksnya sekarang yang ingin saya sampaikan salah satu strategi menggunakan e-notes adalah memahami metode smart grouping ini yang sangat membantu kita kalau kita sedang meneliti sesuatu atau ingin menulis sesuatu ingin menulis jurnal ingin menulis buku ingin menyelesaikan project research dan lain sebagainya sehingga tentukan strateginya salah satunya adalah metode smart bagaimana caranya caranya adalah yang pertama masuk dulu ke folder yang sudah Anda buat yang sudah Anda kumpulkan kebetulan ini seluruh folder saya tertulis 44.476 manuskrips ini sebenarnya isinya tidak 44.000 karena ini terkopi dari ad notes library saya di laptop satunya sehingga ada duplikasi ini tidak sampai 44.000 kemungkinan ini hanya sekitar 20.000 atau separuhnya karena terduplikasi Anda bisa mengumpulkan 20.000 manuskrips saja sudah sangat luar biasa lalu yang selanjutnya dalam menyusun smart group tadi yang langkah pertama yang dilakukan adalah membuat meng-create group sets jadi membuat suatu group yang nanti ada beri nama Anda klik di groups di atas nomor 4 kolom 4 di atas pilih groups lalu pilih create group sets maksudnya apa create group set ini untuk menentukan tema misalnya kebetulan saya pemasaran jadi misalnya temanya marketing atau lebih spesifik misalnya temanya entrepreneurship marketing atau apapun judul yang ingin Anda buat atau setelah belajar teori cct teori misalnya kita buat teori cct atau teori bidang ilmu Anda sekalian silahkan ditulis teori apa jadi kelompokan yang terkait-kait dengan teori setelah create group sets lalu ditulis di sebelah kiri ditulis ada folder disini tulisannya adalah WIS Agustus 2020 saya ingin merompokkan tentang pemasaran semuanya tentang marketing semuanya sehingga beri nama beri nama WIS Agustus 2020 nama Anda silahkan nama tema boleh nama nama teori boleh nama variable boleh nama elemen dimensi boleh nama indikator boleh silahkan sesuai dengan keperluan project riset Anda atau hal-hal yang ingin Anda teliti lalu setelah itu membuat nama tadi WIS Agustus 2020 kembali lagi ke group dan pilih create smart group ini andalan dari Ennot create smart group ingin create suatu group yang 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 compatible sebenarnya yang bisa digunakan sesuai dengan tema yang Anda lakukan penulisannya nah di smart group names ini isi namanya konsisten namanya tadi dengan WHS Agustus 2020 selanjutnya isi yang di bawah ada auto sejuruh title dan sebagainya nah ini cara mengisinya yang pertama ditulis adalah any field plus pdf with notes maksudnya apa disini karena filenya dalam format pdf sehingga harus ditulis pdf karena ini dalam pengelompokan tulis saja dulu any field bisa dipilih ini bisa dipilih pilih seluruh field database yang telah Anda masukkan dengan pdf notes kalau tidak salah ini menggunakan database kalau saya salah tolong dikoreksi Pak Arso kalau tidak salah gunakan ANL saya kurang paham bahasa sintaksnya tapi kalau tidak salah ingat ANL untuk e-notes lalu yes isikan dengan misalnya greater than equal 2010 misalnya lebih dari 2010 kenapa sekarang sudah 2020 jadi sebaiknya referensinya di atas di bawah 10 tahun gitu ya tapi untuk teori-teori yang belum terpatahkan boleh saja gunakan teori yang lama ya seperti teorinya Obed Ensen kan belum terpatahkan jadi tetap terus digunakan lalu title-nya apa tentang pemasaran atau marketing tulis di sebelah kanannya marketing diisi lalu setelah judul abstraknya 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 cari juga konten yang ada tulisannya keywords marketing nanti akan terset semua tentang marketing semua lalu kalau sudah selesai mengisi kotak-kotak tersebut kita lakukan create ya otomatis akan menghasilkan create yang berkaitan dengan WHS Agustus 2020 tentang pemasaran didapat disini 1055 manuskrips ya walaupun ini ada yang double-double kalau dibagi 4 ini ada sekitar 250 manuskrips tentang pemasaran gitu ya jadi ini bisa Anda sudah kelompokkan nih kalau Anda mencari file pemasaran tinggal membuka mana yang ingin Anda cari gitu ya temanya apa nanti bisa dibuat create smart lagi kalau lebih kecil per variable gitu ya bisa juga dilakukan nah lebih baik memang lebih kecil lagi lebih spesifik untuk membantu Anda memahami dalam membuat model-model penelitian ini tentang marketing diperbesar ada banyak referensi kurang lebih 250 nah yang saya ingin sarankan atau saya sharingkan adnot itu hanya salah satu alat memanage referensi tapi yang terpenting apa diri kita sendiri pembelajar itu sendiri peneliti itu sendiri dosen guru itu sendiri nurse itu sendiri ini tidak bisa mengandalkan tools ini sebagai harapan kita dalam melahirkan ide jadi tergantung tetap kreativitas inovasi dari pembelajarnya dari kita semua bagaimana konteks memanage referensi dengan peluang manajemen misalnya kalau di manajemen konteksnya adalah tadi konsentrasinya bidang ilmunya dikelompokkan lalu memahami penelitian yang baik ini maksudnya apa Anda lihat kalau melihat jurnal itu lihatnya adalah indeksnya tentunya bonafetivitas atau reliability dari jurnal mungkin kualitasnya bisa di salah satunya adalah bisa dimengerti atau dipahami dari sistem pengindekskannya semakin tinggi indeksnya semakin baik lalu bagaimana memahami kesenjangan penelitian mencari gaps Yesus dengan cara menelah jurnal-jurnal terkait lalu bagaimana memahami isi jurnal itu dengan baik tadi misalnya sudah ada 250 manuscript jurnal lalu bagaimana memahaminya Pak memahaminya tidak ada cara lain hanya membaca membaca dan membaca kalau sudah menelah Anda buat catatan kecil buat misalnya hubungan-hubungan atau pengaruh-pengaruh antara favor A dengan B B dengan C dan lain sebagainya lalu dilihat inconsistensi signifikansinya juga dicatat jadi abstrak yang ada di jurnal itu tidak hanya harus abstrak yang ada saja tapi juga harus abstrak yang Anda buat catatan kecil artinya karena kita orang Indonesia sedangkan jurnal-jurnal banyak yang kita refresh dari luar negeri jadi kita buat catatan sendiri di abstraknya itu tidak akan keluar kalau di citate yang citate hanya keluar cara menulis separensinya dan yang paling penting adalah memahami teori jadi dalam menyusun variable dan konsep penelitian itu akarnya harus ada akarnya harus jelas akarnya apa tentunya teori teori terkait selama ini banyak pemimbingan yang pernah saya lakukan sangat masih lemah memahami teori apalagi kontribusi untuk teorinya apa lalu sumbangan dari hasil penelitian ini yang terkait dengan teori apa selama ini memang banyak sumbangan penelitian hanya dikaitkan atau kontribusinya dikaitkan dengan dunia profesionalisme saja itu bagus juga tapi kalau sudah levelnya S3 yang terpenting adalah membangkan sains keilmuannya ini penelitian yang baik saya kira waktu saya 5 menit jadi penelitian yang baik dikatakan oleh Kupfer dan Snyder itu mengikuti standar penelitian ilmiah yang baik tentunya sistematik dan empiris memiliki suatu prosedur yang kuat ini proses penelitian bisnis karena ini sifatnya umum jadi saya tidak menjelaskan secara detail tapi secara logika pasti sama dan ini yang banyak diperbincangkan sekarang diantara pembimbing itu tentang edi untuk manuskrips berkaitan dengan Hots versus Lots Hots itu artinya high order thinking dan Lots itu low order thinking scientific nah kalau Hots itu adalah tatanan penulisannya itu berupa suatu pemikiran yang sintesis jadi menelaah sendiri bisa mempertahankan memberi pikiran kritis menciptakan karya baru dan orisinal ini yang ditanyakan novelty nya mana ada disini cipta karya baru cara berpikirnya mana high order thinking tidak bisa low order thinking low order thinking itu contohnya hanya mengputip definisi saja definisi loyalitas menurut si A adalah demikian itu pertama kelemahannya pasti kena plagiarism walaupun sudah mencipti tapi mesin plagiarism atau mesin kesamaan similarity index jadi kesamaannya sudah banyak sekali itu yang membuat dimasukkan ke sistem similarity menjadi sangat lemah itu tidak menemukan kebaruan hanya sifatnya penelitiannya replikasi replikasi itu boleh tidak sebenarnya boleh tapi yang pertama harus minta izin dulu sebenarnya secara etika risetnya yang kedua mengumbangkan dari sudut pandang atau perspektif akar ilmu yang berbeda sehingga tidak berkesan jadi plagiarism tidak sama bukan berkesan tidak sama dengan plagiarism sekarang bukan saatnya lagi meneliti yang replikasi karena tidak menghasilkan cipta karya baru dimana tuntutan hasil riset sekarang merupakan cipta karya baru ini lima cara menemukan gaps penelitian ini saya meminjam pikiran dari Prof Agusti itu kesenjagaan penelitian merupakan hal yang dianggap celah yang harus digali dan dikembangkan menjadi suatu penelitian dalam hal ini adalah contohnya bisnis yang pertama gaps yang pertama tatanan konseptualnya baik tetapi teori tidak ada open ended ini banyak terjadi tidak tahu teori konsentrasi pemasaran tapi tidak tahu teori pemasaran itu yang mana tidak bisa membedakan antara grand teori middle range teori dan practice teori nah ini tatanan konsepnya padahal sudah bagus logika berpikirnya sudah bagus tapi tidak ada dasarnya ibarat ini adalah membangun istana di atas pasir jadi tidak ada akarnya tidak ada fondasinya yang kedua masalah penelitian belum selesai nah ini banyak juga terjadi artinya hipotesisnya ditolak hipotesis utamanya hipotesis ditolak bukan berarti penelitiannya salah bukan tetapi bahwa memang mungkin kajian akar ilmiahnya kurang kuat yang ketiga adalah hasil penelitian yang memberikan konklusi yang tidak kuat paradigma dan solusinya nah ini banyak ditemukan di jurnal-jurnal kalau Anda baca nah ini bisa dikembangkan menjadi penelitian Anda dengan model yang baru yang keempat ini yang sering digunakan untuk sekarang ini hasil penelitian baik tetapi terdapat banyak ketidakjelasan proses peran input proses output dan caranya mengisi dengan teknik mediasi jadi di sini masih terjadi inkonsistensi hasil penelitian jadi si penelitian menyatakan signifikan penelitian B tidak signifikan dan seterusnya nah kalau inkonsistensi ini terjadi berarti cerahnya sangat kuat bagaimana cara mengkajinya membandingkan yang pertama membandingkan secara dengan tabulasi dengan cross steps yang kedua caranya gunakan metode prisma atau meta-analisis tekniknya menggunakan analisis current cue kalau dianalisis hasilnya signifikan itu bahwa masih terjadi inkonsistensi hasil penelitian nah ini adalah yang sangat baik digunakan tapi selama ini metode prisma dan meta-analisis sangat jarang digunakan kenapa? karena database kita tidak kuat yang kelima gaps dengan masalah yang dikembangkan dari kelemahan penelitian sebelumnya biasanya di manuskrip peneliti selalu mengutarakan saran untuk penelitian selanjutnya nah itulah salah penelitian yang kelima yang paling mudah diambil untuk mengembangkan penelitian ini oke saya kira karena waktu saya sudah sampai saya cukupkan terima kasih Pak moderator Pak Endri oke terima kasih Pak hari apa apa pembahasannya tentang Endlot sudah cukup dan mungkin nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya-jawab satu hal dalam penulisan karya ilmiah tapi yang bilang Pak hari tadi kalau versi yang sebelumnya itu berbayar ya Pak mungkin nanti kita akan selesai bagaimana dosen atau peneliti yang tidak berbayar tapi semua semuanya sama ada mendele tampilkan dulu Pak hari Pak Sularso yang akan membawa tentang yang berbeda dengan Pak hari sesi terakhir kita akan oke saya lanjutkan silahkan untuk sesi yang tersebut silahkan Pak Larso terima kasih baik baik satu kali Terima kasih. 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 oleh Elsevier. Jadi satu grup. Elsevier satu grup, termasuk dengan Skopus kalau tidak salah. Jadi ini free sebagai salah atau alternatif. Sotero juga free. Sudah berbayar. Nah ini fitur-fiturnya. Metadata dari PTI. PTI viewer-nya sudah pasti ada. Metadata itu apa sih? Informasi tentang title, year. Kemudian autor. Autor. Kemudian dilengkapi di mananya. Di counterfeit atau penerbit kalau buku. Kotanya. Jadi metadata-nya sudah ekstrak otomatis. Kita tidak perlu menulis. Kalau kita tulis sendiri malah tidak seragam dan kebalik-balik. Ini metadata-nya sudah ada. Kemudian sinkronisasi dengan apa dengan software Mendeley yang ada di desktop kita. Di Android juga ada sinkronisasi. Jadi apapun yang kita kerjakan, meja kerjanya dari saya katakan adanya di laptop kita. Sementara penyimpanannya ada di cloud. Di servernya masing-masing. Di account-nya masing-masing. Jadi Bapak-Ibu harus buat account untuk Mendeley dan nanti sinkronisasi. sinkronisasi itu akhirnya yang di laptop aplikasi desktop kita Mendeley desktop dengan Mendeley web akan sama. Akan sinkron ya. Sebatas ada koneksi internet. Kalau tidak ada koneksi internet ya sinkronisasi akan ditunggah. Begitu ada koneksi internet akan disinkronkan otomatis. Jadi seperti itu. Smart filtering and paging. Kita bisa filter apa yang kita mau. Pencarian terutama pdf viewer. Import dokumen makalah dari situs eksternal dari browser kita bisa langsung simpan. Dari archive dari repository online kita bisa masukkan langsung di Mendeley kita. Kemudian lain-lain dengan integrasi dengan office karena kita gunakannya attached dengan office kita buat proposal atau laporan penelitian atau disertasi kan di MS Word ya atau mungkin library office ya. Itu yang berarti di-attest yang bisa nempel ya. Nempel di situ. Dejaring sosial. Jadi Mendeley Web itu berupa dejaring sosial juga ya. Tidak salah dengan Facebook kalau Facebook kan untuk taruh kita foto. Kalau ini taruh kita apa itu? Paper. Papernya orang lain kita cari. Funding. Lewangan pekerjaan. grouping. Jadi antar grup penelitian juga bisa membuat komunikasi melalui Mendeley Web. Baik. kelebihan Mendeley tadi membuat citasi daftar otomatis kemudian kemudian KDM kita akan di-upload di Mendeley di web ya otomatis akan diurutkan memudahkan kita untuk sorting untuk searching ya apapun yang kita taruh sebagai sumber referensi taruh di Mendeley akan terurut ya. Kemudian ya metadata tadi sudah ini sebagian dari ini ya. Sudah saya sebut ya apa namanya Mendeley Web tadi dengan fasilitas web importer ya kita bisa menambahkan file dari searching dan mengunduhnya ya dari browser ya nah oke ini saya lewati nah baik kita akan coba bekerja nah di slide kami ini sudah kami kajar hingga nanti Bapak-Ibu kalau praktek mandiri bisa membuka materi dari kami dari saya nah ini Bapak-Ibu diminta buat account di sini ya di situsnya mendelay.web ya mendelay.com ya www mendelay.com Bapak-Ibu buat account ya jangan lupa username password URL-nya Bapak-Ibu catat di mana ya jangan di kertas kertas hilang di HP hilang nanti di laptop ya di Excel atau di Word ya jangan sampai baru buka account sudah lupa ya 10 menit sudah lupa nanti kalau lupa bagaimana kalau ada fitur lupa password tidak masalah ya di sini ada fitur lupa password ya oke kemudian oke itu mendelay web ya nanti ada fitur library nah ini tadi ibarat kalau kita membuat skripsi ya meja kerja kita berupa library nah di situ ada library di webnya ya kita klik library create folder di situ ya kita create folder dulu untuk satu project ya untuk satu pekerjaan kita kalau sudah membuat di bahag penelitian untuk proposal hibah 2019 yang kemarin saya lewat ya kita create foldernya jadi satu folder satu satu pekerjaan kita ya acuannya kita masukkan di situ sehingga ter-referring dengan baik ya kalau beda beda projek beda sumber citasi mungkin ya buat folder riba PKM 2019 ya oke oke ya ya mendelit web akan sinkron dengan mendelit desktop kita jadi di samping kita punya account di cloud kita punya desktop ya desktop itu memudahkan kita suatu saat tidak ada internet gitu kan kita bisa bekerja dengan mudah oke nah di menu suggest ini juga ada menu suggest menampilkan saran artikel sesuai searching kita biasanya kalau sudah bicara dengan browser browser punya kemampuan artificial intelligence sehingga kalau kita belanja kita lagi pengen sepatu kita browsing sepatu besoknya kita tidak browsing tiba-tiba ada suggest ya merek sepatu ditawarkan sehingga kita terkai ini juga sama ya ada suggest intinya seperti itu ya ada artikel yang sesuai dengan topik yang kita sedang minati atau sedang kita cari group ini membuat group dengan group yang sama kita bisa diskusi yang sama mungkin satu tim tim peneliti atau satu tim kepanitiaan atau apa ini ya satu tim yang interesnya sama tentang tipe penelitian yang sedang kita kerjaan kalau tidak ada di web kalau ini zaman saya capture di sini ada di web kalau tidak ada di web coba diakses di Mendeley desktop membuat group create group nah ini tadi create group nama groupnya terus kemudian settingnya apakah dia public terbuka atau private atau modelnya invite only diundang nah ini contoh screen capture ini ya group ya nanti kalau di search pasti ada kalau bapak ibu para peserta webinari ini kalau search pasti ada nama itu kalau masih sudah buat account di search ada di Mendeley Web nah kemudian ini kalau dari desktop kalau seandainya ada feature yang hilang di Mendeley Web karena web Mendeley Web juga dinamis diganti-ganti featurenya oleh developernya kadang oh ini kok nggak ada pak ya karena dinamis coba di Mendeley desktop oke dataset nah kadang kita mencari data yang public yang open nah disitu sudah disiapkan atau kita boleh sebagai kontributor menyimpan dataset yang nanti bisa diakses oleh orang lain itu namanya dataset dataset ini data-data yang digunakan untuk misal data mining data tentang bank dunia itu dataset data tentang apa trend harga emas itu juga dataset kesehatan juga ada dataset tempat menyimpan dataset yang nanti dibaca untuk aplikasi tertentu untuk penelitian kita misal data mining test mining atau bapak ibu penelitian apa mau di diran dengan SPSS itu ada data search karir ini ya karir atau lawan pekerjaan yang dipublish yang berhubungan dengan penelitian bukan lawannya umum penelitian funding ini pembiayaan fitur untuk mencari pendanaan untuk riset pada bidang kita bisa search kemudian search search paper ini terutama yang akan kita jadikan referensi masukkan kata kuncinya jika paper terpilih bisa langsung kita add library ada tombol plus disitu kita masukkan di library kita otomatis kita masukkan di library kita coba ini kalau prakteknya kalau dipraktekkan kalau biasanya kami workshop di audit room kami biasanya langsung didimukan kelebihan dari workshop offline itu bisa didimukan bisa tanya jawab bisa ngopi-ngopi bisa makan siang biasanya sampai siang ini makanan kita online nanti ngopi-ngopinya di rumah masing-masing coba add 3 sampai 6 paper ke library anda bapak-ibu bisa add paper dicari kemudian di add di masing-masing library nanti otomatis masuk ke folder kalau kita masuk ke library otomatis masuknya ke umum library umum terus kemudian nanti kita masukkan ke folder masing-masing hasil add library misal 36 paper akan otomatis masuknya di my library di all document masuknya di my library nanti bapak-ibu pindahkan klik dulu folder ujuan kita masukkan misal folder yang kita telah create tadi di awal jadi step-stepnya sudah saya buat di awal di slide ini saya buat step-stepnya di awal saya tampilkan di awal pindahkan ke debug penelitian supaya kita bisa melalui dengan baik dengan manage dengan baik oke nah ini ada menu feed menu feed ini adanya di web kita masih di web kita belum pindah ke menu desktop ini fitur ini untuk klaim publikasi kita kalau ada diskopus biasanya akan diumpan dulu kita terus kita bisa klaim bahwa ini publikasi kita kalau ada bisa link email kita dapatkan sehingga itu menjadi titik kontak kita kalau ada publikasi diskopus kita dapatnya informasi melalui ini atau melalui email kalau ini bisa melalui akun kita di menu web kemudian edit profile kita di pojok kanan itu nanti bisa di edit ini profile kita bisa di edit apa yang diperlukan di edit biasanya ID skopus atau ID apa yang bisa ditambahkan di situ ID yang lain boleh ID skopus terutama foto juga ID skopus juga masukkan di situ other ID bisa ditambahkan di situ sekarang kita masuk ke Mendeley desktop Mendeley feature feature seperti itu sekarang kita masuk ke Mendeley desktop nah ini adalah bentuk Mendeley desktop bagi bapak yang sudah install logonya di ikonnya di desktop kita M M warna merah di situ bapak itu klik nanti tampilnya keluar di sini tampilan Mendeley desktop kita panel kiri ini informasi folder library kita di sini di sini di sini yang sudah aktif folder mana warnanya biru kalau tidak salah nah warnanya biru terus ini management ada file ada edit itu menu-menunya di atas yang di tengah adalah list dari apa paper yang kita add di dalam folder kita folder kita ini maksudnya folder di cloud bukan folder di laptop folder di web di Mendeley web di cloud bukan di folder laptop jadi beda nah seperti itu sebelah kanan ini panel untuk pdf viewer biasanya atau metadata nya nah ini sudah ada nanti bapak ibu bisa baca ada recently ended yang baru saja ditambahkan recently read mana yang favorit ada tandanya di situ taunya dia favorit mungkin sering kita baca atau ada tag khusus yang menandakan dia favorit kolom tengah central panel untuk list dari paper yang kita add di folder di mail library hasil dari browsing kita atau mungkin hasil dari add folder dari laptop kalau kita sudah punya banyak file pdf kita addkan ke mail library disini juga bisa kita addkan ke folder mendeley web bisa melalui mendeley desktop tadi sudah sampaikan bahwa ini sinkron mendeley desktop otomatis mendeley web mendeley web otomatis mendeley desktop apapun yang kita tambahkan mendeley desktop otomatis pampil di mendeley web sinkron nah ini ya kalau perlu kita paksa untuk sinkronisasi klik tombol sync ada tombol sync disitu di atas ini ada tombol sync tombol sync tombol sync tombol sync artinya disinkron sinkronisasi dari web ke ini ya ke desktop nah ini contoh ini sebelah kanan itu adalah metadata-nya nah metadata-nya ini bisa kita edit Bapak-Ibu jadi otomatis tidak otomatis tidak selalu metadata-nya ini benar kadang taunya tidak muncul kadang nama autornya dari sumbernya salah kita edit disini kita bisa edit metadata-nya kita tambahkan alamat web-nya bisa tahun meskipun sebagian sudah betul kalau masih ada salah kita bisa edit ini metadata-nya informasi dari paper atau buku yang kita masukkan di library kita nah ini ini feature yang penting yang pertama add document file pdf mungkin atau word ini bisa berupa file atau folder satu folder bisa kalau kita project kita sedang buru-buru mengejar deadline semua paper kita download dulu di satu folder kemudian kita add di mendeley stop bareng saja satu folder jangan satu-satu kalau lama biasanya kalau buru-buru sudah tengkat proposal kita download dulu semua paper misal dari jurnal dari google scholar kita download masukkan ke folder laptop baru masuk ke folder di mendeley ini ini folder mendeley bukan folder laptop nah ini feature-nya yang penting atau mungkin kita bisa import dari ini dari ini endnote ini dari sini atau dari sotero ini bisa antar manager referensi bisa saling jangkut komunikasi nah kemudian ya ini tadi file yang kita tambahkan ada indikator warna merah kalau bentuknya PDF yang merah ini adalah file-file yang ada PDF-nya yang bentuknya cuma abstrak atau online saja tidak warna merah yang merah adalah file yang PDF oke klik sync maka mendeley juga akan update tombol sync di atas oke ini tadi sudah kalau folder bisa juga add folder dari laptop kita langsung masuk ke folder di library nanti bentuknya satu folder langsung ya untuk folder oke nah oke ini ini ya setelah Anda melakukan action action itu misal file browser gitu kan kemudian ambil dari browser gitu importer dari import dari apa yang sedang kita cari dari browser gitu jangan lupa klik sync ya artinya disinkronisasi dengan mendeley web itu maksudnya ya desktop karena kita banyak bekerja di desktop kalau mendeley web itu bisa temporer aja ya kalau mendeley desktop itu bisa kita utamakan oke web importer ya ini adalah search and say to everybody ya intinya kalau kita sedang browsing ketemu ada paper kita pertarik kita simpan disitu ya langsung masuk ke apa namanya ke library library ya tuh inti dari ini ya search and say to library metadata yang dibaca dari mendeley ya tidak hanya metadata dari file saja yang kita base di input data refresh secara online lain kan juga metadata yang tersedia secara online ya jadi ini artinya metadata yang disimpan ya kalau ada pdf-nya berarti kita kita save otomatis masuk disitu ya kalau tidak ada ya metadata-nya aja aktrak gitu ya oke web browser-nya koneksi internet ya kemudian di browser kita harus ada plugin-nya namanya install web importer kita tempelkan web importer-nya harus ada plugin kalau tidak ada plugin tidak nyambung itu ya ini ibaratnya kalau kita remote harus ada tombol remote-nya kalau tidak ada tombol remote-nya namanya bukan remote disitu nah ini juga sama kalau browser-nya kita ingin importer web importer masuk mendeley kita harus ada plugin-nya nah ini petunjuk instalasi plugin oh ini cara ini ya ini tahapan install web importer kalau kurang lengkap nanti bisa di browsing install web importer untuk mendeley di mana di browser kita nah ini cara penggunaannya kalau sedang buka Google Scholar kemudian ada paper klik tombol ini di browser kita tombol M ini mendeley di browser kita otomatis akan terbuka dan masuk ke library kita loncat jadi tidak perlu kita download ini bentuknya seperti ini contohnya tampilannya nah kemudian ini kutipan ya kita bekerja menggunakan kutipan di ini ya MS Word oke yang pertama begitu kita install mendeley biasanya akan otomatis masuk di MS Word kita ya oke kita pastikan dulu ada ini ya tempelannya udah belum udah ngeplug belum ya tempel di Word kita kalau belum nempel tidak akan bisa digunakan ya beberapa kali kalau install ada yang tidak mau nempel nah kalau tidak mau nempel coba di mendeley desktopnya disitu ada tools menu tools nanti install atau add di MS Word disitu ya atau add di library office ya oke ini tandanya sudah siap digunakan ya open mendeley ada nempel disitu di Microsoft Word kita kalau siap mau digunakan ya pasti nempel disini kalau end kalau digunakan nempel disini ini end x9 x9 kemarin kami sudah kirimkan installasi untuk x9 nah kita buka dulu di mendeley desktop bagian mana yang mau kita kutip ini sedikit aja yang kita kutip kita beri tanda kita block warna biru select block text yang mau kita kutip kemudian pastekan ke MS Word kita copy otomatis nempel di MS Word oke di bagian dari air text yang kita kutip kita mau ambil nama pengarangnya pilih refresh di MS Word insert citation otomatis goto mendeley akan muncul begitu pindah layar mendeley klik tombol set kutip kutip disamping tombol sync kalau tidak salah otomatis akan keluar nama pengarangnya otomatis akan keluar nama pengarangnya contohnya seperti ini nama pengarangnya muncul disini ini standart APA apa itu nama tahun nama pengarang di air paraka kalau yang kita copy mau kita ganti dengan kata-kata kita boleh yang penting nama pengarang tahun sudah muncul tidak ada textnya kita copy juga boleh tidak apa-apa kita site kutip apa yang sedang dibuka di Mendeley desktop pdf keyword yang sedang kita buka otomatis kalau kita site kita kutip otomatis nama pengarang dan tahunnya otomatis muncul jadi kalau mau kita copy textnya boleh kita ubah kosongan juga boleh asal kita sedang buka paper tertentu nah saya kembali ke sini dulu style di sini ada beberapa style yang bisa kita ubah misalnya kalau kita kirim paper satu paper ditolak ke paper rajin yang lain stylenya beda waduh kalau tidak pakai tool saya repot kalau pakai manual kita bisa ganti API API kita ganti IEEE kita ganti Vancouver atau apa style bisa diganti otomatis akan berubah yang sudah tampilannya seperti ini otomatis akan berubah nah daftar pustaka otomatis kalau tadi sumber kutipan sudah nah ini daftar pustakanya bagaimana tempatkan kursor di halaman paling belakang paling bawah misalnya kita sudah daftarkan satu page daftar pustaka otomatis kalau kita buat proposal skripsi atau research atau terkotek disertasi disertasi atau tesis di halaman paling belakang yang paling bawah untuk kata pustaka klik insert bibliografi pada menu bar MS Word kita yang satu paket dengan Mendeley yang menunya berdekatan dengan Mendeley karena disitu bibliografinya bisa endnote bisa bawaan dari MS Word sendiri nah ini hasilnya seperti ini hasilnya otomatis seperti ini nah nanti kalau ada metadata yang tidak betul dibetulkan lagi insert daftar pustaka lagi daftar pustakanya dihapus dulu ya daftar pustakanya dihapus dulu ya kalau sudah terlanjut kita hapus dulu insert lagi ya jadi kalau metadata nanti ada yang tidak benar kelihatan disini ya kokong taunya gak ada misalnya nah itu kita kita perbaiki metadata ini kita ini lagi ya kalau disini tidak bisa kita edit manual gak bisa karena ini otomatis ya nyambung dengan biasanya babuannya tadi ya dengan nyambung dengan papernya metadata jadi gak bisa kita edit disini ya baik itu mungkin yang dapat kami sampaikan ya nah untuk latihan nanti Bapak Ibu ya membuat seperti ini ya 5 sampai 10 paper dimasukkan di library kemudian praktekan seperti ini muncul sebuah kutipan buat daftar pustaka otomatis simple aja latihannya untuk di grup nanti kami pantau di grup telegram kita pantau demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan waktu dan tempat kami kembalikan ke moderator Pak Hendrik silahkan Terima kasih Pak Larso atas paparannya Bapak Ibu kita tadi dengar bagaimana pemakaian mendilai yang sudah dijelaskan oleh Pak Sularso Budilaktono dan kita semakin menambahkan keilmuan kita tadi kita bicara tentang pertama kali hari tadi Susilo adalah Enod dan sekarang ada Mendele nah di sesi ketiga ini nanti kita akan bicara tentang Zotero mungkin di telinga kita masih ada beberapa yang masih awam Zotero apa ya tapi sifatnya sama Enod Mendele dan Zotero adalah sebuah tools yang dipakai untuk apa untuk citasi yang digunakan oleh para mahasiswa dosen peneliti dan banyak lagi unsur lainnya yang bisa menggunakan citasi ini dan artinya ini mempermudah kerjaan kita dan selanjutnya yang bagus di dalam penyusunan daftar pusaka dan citasi oke untuk sesi ketiga ini kita akan tampilkan Mr. Davin Rahman dari University of North California saya sapa dulu Mr. Davin ini adalah mahasiswa kita yang belajar di mahasiswa di Indonesia yang lagi belajar di Amerika yang menunjukkan pendidikan S1 saya pakai bahasa Inggris untuk presentasi ini jadi mungkin tidak ada masalah some some one California kemudian oh ya oke 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 Mr. Davin anda kasihi waktu kepada anda untuk memulai presentasinya oke 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 so hi everyone my name is David Raman yeah and today pretty much I will be introducing the basics of Zotero some of the features and benefits that come with it and how it can make you much faster in citing original research so before we get started just a brief introduction on me so I am a second year undergraduate student at the University of North Carolina at Chapel Hill also called UNC I'm currently studying biostatistics and I'm also on the pre-medical track so in the United States this is prior to entering medical school currently I am also a research assistant in the frolic lab at UNC we are a neuroscience lab that is studying the effect of brainwaves on cognition and other brain functions such as memory and learning previously I was also a research assistant in the wolf lab at Duke University and that was a biomedical engineering lab where and we were studying the application of ultrasound for cardiac or heart imaging so that's just a brief introduction on me and we can get started so first off what is Zotero so yes it is a citation manager but it also has some unique features that makes it a little bit different from other managers like EndNote or Mendeley so some of these features are that it's a tool that can help us collect organize cite and share our research sources like anything else it can automatically recognize research content and literature allowing us to add it to our personal collection relatively quickly and it collects all of our research in a single searchable interface for quick access and it also indexes full text of research content in our library allowing us to find exactly what we're looking for so through Zotero we can take literature that we find on pretty much most browsers Google Chrome Safari Mozilla Firefox all that and by indexing it through Zotero we can pop we can then pop out a citation and bibliography that we can then put in any other application like Microsoft Word or PowerPoint so first off to obtain Zotero you have to go to Zotero dot org slash downloads and a quick Google search can take you to the website as well so there's two links that you have to download for Zotero the one on the left is the Zotero application itself that will be downloaded to your laptop or device and this will be the application that you use when you want to access your citations the one on the right so that's called the browser extension or plugin and this is specific to each browser so Google Chrome Firefox Safari all that you will need to download its own browser extension for it so for this one I'm using Google Chrome as an example and so you can just do the Zotero connector from Chrome from that website as well and from the connector will allow you to automatically insert citations you find online and bring it to the Zotero application so you will need to download both of them so now a brief overview of what you'll see whenever you download the application and I will go into more detail further on but as you can see the layout is pretty similar to other citation managers so if you look over there on the left column you'll see that you have your libraries and any sub collections that you may have made you can also set up a group library where you can share the collections that you have with other people and they can put literature into that file as well and the way you make a group library is you can't do it on the Zotero application you would have to go through the Zotero website where you would then make a library and send an invite link to everyone you want to invite in that group in the middle center column that is where you'll see all the items and results for a specific sub collection or library and you can also drop down information from each item through that little arrow besides each title so you can directly access the website or PDF that's attached directly to it and in that right most column all the information for a specific item or paper is shown so the first tab that we're looking at right now is the info tab and that will show you basic information like title author name volume date of publication and all that kind of information the second tab is a notes tab where you can type personal notes and I'll go into even more detail later and the third is the tags tab where you can add tags or keywords to documents and finally the related tab is where you can add items or literature papers that are related to each other and make that connection a note so it can be searchable and indexable later on so the first part of this is how to collect literature now you can add information manually such as if you have a book or article and paper like newspaper but if you are searching for literature online whether that be through a journal database like Scopus or Science Direct or more broadly like Google Scholar then this part will help you guide through that so let's say for this example we're using Google Scholar for instance to make it simple let's say my keyword or topic that I was looking up for is N 400 individual differences and suppose that that very first link is the one we want and the one we want to save to Zotero so we click it right so we click on the link and it automatically takes us to the article so on the top right where the arrow is or where the box is pointing you'll see that after you download that you'll see that symbol after you download that extension on your bar that Zotero connector and so if you are accessing an article like we are now when you're on the website directly for an article you'll see the logo of that button to be a paper and what that means is so if we want this article all we have to do is just click that button and so once you click that button after we click it you'll see this box pop up it will say saving to my library or whatever collection you set it to and you can change it directly to which folder you want to save it to so in here we got my library but if you want to save it to a different folder for a different project you can manually do that as well so if the website you're on has the PDF or the full text of it you'll also see the PDF symbol in that box and that indicates it's also saving the PDF one of other PDF or a formal research document attached to it you can still save it and Zotero will automatically take a picture of the website and will save the website and you can still pull out some basic information to be saved through Zotero so this is useful if you're not doing an article but something like a blog from a website another thing is if you were back on that Google Scholar search page and you wanted to save not just one document but multiple documents you can also click that button on the top right and you will see the logo is different now before it was a paper symbol next to the search bar but now it's a symbol that looks like a folder so that symbol indicates you can save multiple things such as systematic review so once you click that button this box will pop up in your screen and you can manually select which papers you want and which ones you don't want just check the box and it will automatically pull out and save to Zotero it will also save the PDFs as well even if you don't have direct access to it all right so that was pretty much part one of just like how to collect literature and now we're moving on to part two where we're going to discuss how to manage our libraries so after we're going to create our libraries how we're going to manage our libraries and collections after we save all those files and literature that we want in the first place so first up is to add a library or collection and you can do that by clicking that left button where the arrow is pointing and that will make a collection the one to the right of it the one that looks like a brown box that adds a library and you organize collections by making libraries so a library can hold multiple collections and so you can organize collections by making libraries and you can also separate all your collections together another note about collections that may be unique to Zotero is that you can have one paper saved in one collection and you can copy and save the paper in another collection and they won't interfere with each other so going into more detail about the layout a little bit the brown box that's highlighted those buttons pretty much allow you to add items manually so if you have a book or newspaper that you want to add you can do that with that green plus button on the leftmost part of the box and the other buttons allow you to add articles as well if you have the DOI or ISBN or the URL of it next to the brown box you'll see the green box and that's called allows you to do an advanced search if you want to search based on specific keywords or phrases or sentences that you can't do with the regular search and finally that red box on the very right around the green you'll see a round green arrow and that allows you to sync data so since you can access Otero not only through your laptop but through your phone iPad tablet whatever device it may be that allows you to sync data so if you're accessing your account on multiple devices that will make sure you can still access those files so an important feature of Zotero is tags so you can access tags by using that tags tab we talked about earlier in that right column and whenever you import a paper to Zotero sometimes Zotero will automatically add tags to it but you can also add them manually and tags pretty much allow us to categorize by keywords or phrases that are important to the article that may make it easier for you to search later on the box on that left side allows you to see tags for that entire collection so for that entire folder so in this example we have the ultrasound phantom research so that leftmost box shows the tags for everything in that folder so if you want to search a keyword that may be shared by multiple articles you can search for it using that left box or you can also just click on the word and it will automatically filter the articles with those keywords and tags in general are just useful very useful for workflow management so the last important feature with Zotero in the main application itself is notes so you can access notes by going to the note tab on that right column that we saw earlier and you can manually add a note so once you press that button it will bring up a text box for you to edit on and you can just type whatever it is you want so notes are a really good feature if you want to highlight key points quotes personal thoughts about the item that you're reading or literature so you can see my example I put a quote of the literature I'm using in there and that is a quick and handy way to access information instead of having to always open the PDF or the full text so it's useful in that manner and the note will be saved under the item in that middle column so you can click it once and the note will automatically pop up and so you can see where it's saved by looking at that top brown also add tags directly from the notes box so if you want to add a tag but you're already in that text box you don't have to go back while you're typing your notes so you can see on that bottom brown arrow there you just click where that click here says right next to tags and you can instantly insert tags from that notes page and it the final part of this is how to cite literature so how to insert a citation from Zotero to whatever application you're using such as Word or PowerPoint so in our example we are going to be using Microsoft Word so once you already have Zotero the Zotero application installed Microsoft Office should take this change and whenever you start Word or PowerPoint you will see that Zotero tab on the top and when you click on that you'll see the panel pop up and on that panel you'll see some buttons like add edit citation or add edit bibliography so one of these buttons where that brown box is that's called document preferences button so before you insert a citation you may want to click that button first and what that button does is that it'll show you some of the settings that you may want to change before you insert a citation so one of the things is you can change the citation styles of your citation so some of the most common ones are already installed on there like APA MLA Chicago these are some of the more common ones that we use in the United States but you can also download additional styles if you use a different one through the Zotera website and they will automatically import to that setting as well and you can also edit some additional features through here as to how you want to store the citation but that first setting the fields is often the most recommended one okay so let's say we want to add an in-text citation at a specific place so where that top brown box is pointing or that top brown arrow is pointing is where I want to insert an in-text citation so I place my cursor on there and then I click on the add edit citation button and what you'll see is this red Zotero search bar will come up and on there you just type in the name of the paper name of the author or tags that you want to use and you'll see results that will show from the bottom and you can just click whichever item that you want a neat thing about this is you can also add multiple items at once so if you are trying to you can just type another name in that box and all the references will be added together in the in-text citation so once you have that done you can now add that reference to your bibliography or references section so you can see from our previous slide that we added the in-text citation where that top arrow is pointing and now that top arrow is pointing to a legitimate in-text citation now if you want to add to the references page you can just place your cursor on where you want the citation to be so where that bottom arrow is pointing is where I wanted that citation to be initially so once you have your cursor on there you click that add edit bibliography button and that will automatically add the citation of your most recent one so there are two ways to add bibliography sections using Zotero I would recommend whenever you are writing a paper or dissertation after you insert an in-text citation you also go ahead and add it to your bibliography as well since it adds the most recent one another thing you can do is you can just wait until the end so you just insert all your in-text citations and after you completed inserting all your in-text you can do a setting on the ad edit bibliography where you insert all the citations at once but sometimes it can be a little buggy in terms of formatting so I would check the formatting afterwards to make sure that it seems right all the spacing is right as well and after that that's pretty much an overview of the basics of using Zotero so these are some of the features again it's quick to save literature from an online browser to your portfolio and library it's pretty intuitive to cite sources instantly and create a neat bibliography it also allows local storage of PDF metadata for instant access so Zotero will automatically save items that you cite to your local device and to the Zotero server as well so if you need to use Zotero offline if you don't have internet access Zotero is perfectly workable with that as well and it is also able to synchronize across multiple devices such as if you're working on multiple computers or multiple tablets or multiple devices and something that wasn't said before is that Zotero is completely free to use and is open source so it's really accessible to anyone which differs from ad note which you may have to pay a fee for and ultimately it takes out the hard work that's used to make manual citations and saves you a lot of time and effort so that's it for the presentation today terima kasih Mr. Devin thank you very much ya presentasinya cukup bagus detail appreciate for you oke kemudian untuk selanjutnya kita akan buka bapak ibu sekalian yang sudah yang saya mati sudah ada tiga pembicaraan kita tadi dengan apa dengan ini yang berbeda yang pertama kita bercerahkan tentang Pak Harif dan yang terakhir adalah ada Mr. Devin Rahman dari USA berbicara tentang Zotero nah pada prinsipnya bersama cuma nanti ada perbedaan-perbedaan sedikit yang mungkin akan menjadi pertanyaan kita bersama nah nanti akan dijawab oleh ketiga panelis ini oke saya buka sesi tanya jawab receive your hand kalau misalnya angkat tangannya dan bertanya silakan atau mau nanya langsung ke siapa nanti saya pandu untuk mau inginkannya silakan bapak ibu halo 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 ada yang bertanya bapak ibu halo halo sudah sudah amut ya anggil mas sound mas mas yun selanjutnya Setelah Bapak-Ibu yang ingin bertanya, silakan mewajukan pertanyaan langsung kepada tiga panelis kita tadi. Mungkin ada yang bicara tentang Enot, nanti kita bicara langsungan ke Pak Hari atau bicara tentang Mendele Nanti akan dikejap oleh Pak Alam atau Zotero yang akan dikejap oleh Mr. Devin Rehman di North California. Silakan Bapak-Ibu ada bertanya tiga tools ini di dalam penulisan ilmiah supaya kita tidak lagi manual seperti biasanya. Silakan nanya. Halo. Halo Bapak-Ibu ada pertanyaan? Maiknya masih on ya? Mas Jafar tadi dengar suara saya Mas Jafar? Masih Pak, masih. Masuk, oke. Berarti kita nunggu dari audien ya. Silakan Bapak-Ibu kalau ada pertanyaan. Saya rasa ini webinar kita sungguh bermanfaat sekali untuk penulisan Bapak-Ibu yang raise your hand. Silakan ada yang please ask you question ke Mr. Devin Rehman ke Pak Hari atau ke Pak Sularso. Silakan, silakan. Bisa bertanya Pak. Ya, silakan. Dari mana Ibu? Saya dari Semik Bandung, Pak. Ya, oke. Monggo Ibu. Ya, jadi mungkin diluruskan ada Semik Bandung. Memang Bandung, ada Semik Bandung Bali ya. Saya dari Semik Bandung, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Silakan, Tanya Ibu. Saya sih pengalaman baru di Mendele, Pak ya. Kalau diperhatikan untuk tiga aplikasi atau tool study sepertinya mirip-mirip gitu ya. Mungkin nanti ingin dijelaskan perbedaannya apa bagi yang sudah menggunakan ketiganya. Kemudian pertanyaan saya itu adalah bagaimana cara mengkustomisasi style yang ada itu kan ada apa, ada asa, ada idea, seperti ini ya. Dengan kebutuhan kita. Contohnya misalkan yang pernah saya lakukan itu misalkan ada Sukmana, koma, at all gitu ya, koma tahun ya. kita ingin berubah itu at all-nya menjadi bahasa kita, misalkan dari kakak dan kawan-kawan. Itu gimana caranya kekauan? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Smith Bandung, satu pertanyaan. Oke, mungkin flow-nya kita langsung aja jawab. Artinya mungkin Pak Hari atau Pak Latsop atau Mr. David yang bisa menjelaskan nanti yang sudah pakai tiga-tiganya itu pertanyaan Ibu tadi dari Smith Bandung. Apa perbedaan dari ketiga ini? Iya kan? Kemudian yang terakhir itu agak sedikit sepuluh 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 kurang 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 nangkap juga pertanyaannya tadi bagaimana membuat style, style nanti bisa jawab. Silahkan jadi Pak Hari jawab dulu Pak Hari Pak Hari munggu Pak Hari Pak Hari Pak Hari Halo Pak Hari Halo Pak Rasa bisa jelasin dulu yang tadi yang yang tadi itu Pak perbedaannya perbedaan dari EndNote EndNote dan Sotero saya biasanya pakainya EndNote kalau EndNote itu kan berbayar biasanya siapa yang berbayar biasanya yang mampu berbayar biasanya institusi PTN atau institusi pemerintah yang kemudian apa namanya dan mungkin dosen-dosen negeri yang bisa di-share dengan mahasiswanya biasanya kalau kita dari swasta biasanya kita pakai yang tidak berbayar pakai yang free gitu ya mungkin fitur yang berbayar lebih lengkap gitu ya kalau kami biasanya pakai Mendeley itu sudah mencukupi sih sudah untuk digunakan sudah cukup bagus tidak ada masalah itu sinkronisasinya bagus dan pelakinya juga bisa digunakan tidak tidak ada masalah mungkin Pak Ari sudah bisa melengkapi Pak Ari tes ya silahkan Pak tes ya silahkan Pak bisa Pak Larsa dengar ya ya baik ya terima kasih ya memang untuk perbedaannya saya amati karena saya tidak menggunakan semuanya saya karena saya hanya menggunakan program Adnode tidak bisa melihat mana yang terbaik tapi saya pikir tiga-tiganya baik lah karena semuanya dapat memendage citasi dan membuat storage dengan baik gitu ya sistem citasinya juga standar style-nya juga bisa dipilih sama sama baiknya jadi saya pikir kita pilih saja salah satu silahkan mana yang lebih user friendly menurut Anda itu yang digunakan saya pikir begitu karena saya database-nya banyak di Adnode sehingga saya sudah dari dulu sudah menggunakan Adnode dan banyak penulisan semua manuskrips internasional saya dan buku internasional saya menggunakan Adnode semua jadi tidak dirubah ke dalam DKK tapi tetap et al dan semua buku bahasa Indonesia sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris semua jadi referensinya sudah ke Inggris semua nah kalau tadi ada pertanyaan Buri ini ingin dirubah ke DKK saya kira bisa itu teknis saja kalau tidak dirubah itu juga tidak apa-apa et al itu adalah bahasa Prancis sehingga harus dimiringkan harus di italik jadi tidak ada masalah dengan sistem statisi et al tersebut hanya saja cara menerapkannya kalau pertama kali digunakan adalah dalam kalimat pertama itu harus ditulis lengkap namanya baru yang kedua dan selanjutnya gunakan et al tidak bisa pertama langsung et al itu etik atau aturannya mungkinnya di IPA sekarang sudah tujuh saya masih yang enam oke itu perbedaannya saya pikir semua baik mana yang terbaik semuanya baik jadi gunakan salah satu yang user friendly saya pikir itu Pak Larsa Pak Endri terima kasih terima kasih Pak Ari dan Pak Larsa untuk Ibu Yanti tadi yang nanya artinya saya sudah kejawab ya Bu artinya dari ketiga metode yang digunakan ini semuanya baik tergantung saya pakainya karena di Indonesia kita banyak pakai mendelit ya Bu ya maksudnya saya nggak nanya yang terbaik cuma perbedaan mendasar gitu ya mungkin itu kan apa ya kalau masalah terbaik itu ya tergantung kan ya Pak ya cuman saya ingin kan tadi seandainya memang dari materi ada yang sudah pakai ketiga-tiganya itu perbedaan mendasarnya apa gitu ya kalau untuk pemakaiannya kan relatif sama gitu Pak ya saya tidak nanya yang terbaik cuman perbedaan mendasarnya sama gitu terus kemudian itu untuk Pak Selarsa kalau secara settingannya gimana Pak ya kalau seandainya kita ingin ubah misalkan karena Indonesia itu nggak ada at all tapi DKK itu gimana ya Pak kalau mungkin Bapak ada pengalaman itu Pak oh untuk Pak Selarsa at all at all tadi ya Bu betul Pak nggak ada itu nggak ada tos ya nggak ada tos ya Bu jadi kita ikut aja gitu at all jadi nggak masalah ya Pak nggak bisa Bu karena itu viewer viewer yang memang digunakan untuk menyatakan DKK mungkin Pak itu Pak Gavin bisa nambahkan ya bisa nambah sedikit jadi jadi saya pikir Zotero itu yang paling simple karena gampang untuk connect Microsoft Word PowerPoint apa-apa jadi kalau untuk cepat simple aku pikir Zotero yang paling best tapi kalau kerja sama citation styles yang lebih unusual yang lebih aneh aku pikir end note lebih bagus karena you can have more style options lebih banyak stylesnya disitu dan kalau pakai Mendeley itu bagus kalau kerja sering sama PDS atau kerja seperti ilmu scientific literature jadi bisa lebih detail sama Mendeley jadi preferensinya bisa lain aku pilih Zotero karena paling gampang untuk saya jadi itu yang paling simple untuk aku oke terima kasih Ibu Yati masih ada pertanyaan Ibu cukup ya Ibu Yati dari Bandung tadi oke masih ada pertanyaan selanjutnya silahkan yang Bapak Narasumber halo 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 ya halo Pak saya dari TIA mau bertanya oh iya yang menyampaikan materi Mendeley Pak Sularso ya kalau salah ya ya kebetulan saya juga lagi belajar Mendeley Pak penyusuran skripsi jadi saya udah masukin beberapa referensi yang saya gunakan dalam penyusuran skripsi itu ke dalam Mendeley tapi yang saya temukan masalahnya adalah gak semuanya referensi yang saya pakai itu terbaca di Mendeley itu gimana Pak ya maksudnya tidak terbaca apa itu jadi kayak judul judul jurnalnya itu jadi berubah kayak jadi ketulisan Arab gitu Pak tapi yang lainnya yang lainnya itu bisa oh oke itu metadata bisa diubah ya jadi ketika orang upload mengisi metadata di sananya itu di di publisher ya orang yang upload jurnalnya mungkin metadata nya belum benar gitu ya mungkin banyak yang harus di upload yang isinya salah-salah jadi bisa kita ubah metadata jadi maksudnya itu kita ubah manual gitu Pak iya metadata di Mendeley desktopnya ya di sebelah kanan di kanan itu kan metadata itu autor title tahun itu bisa dilengkapin atau kita ubah ya otomatis untuk type nya sendiri itu kalau misal seperti dia skripsi yang udah bersifatnya publikasi itu bisa kebaca sama Mendeley gitu gak sih Pak publikasi mana skripsinya dari Google Skuller gitu Pak oh ya bisa bisa otomatis yang aku ambil itu dari Google Skuller gitu Pak cuma gak bisa kebaca di Mendeley gitu jadi pas aku mau mengubah untuk yang di panel itunya saya ubah secara manual itu untuk jenis title itu gak ada gitu loh Pak jadi model skin jurnal itu bukan jurnal kan karena dia skripsi gitu jadi untuk title itu masuknya kemana ya Pak ya title title yang masuknya title yang tipenya Pak tipenya disitu kan ada jurnal ada buku ya ada prosiding ada apa lagi di situ ya ya di jurnal kan di skolernya apa penersibnya apa gimana Pak di skolernya pribadi atau apa bukan pribadi sih Pak jurnal gimana Pak suaranya apa putus-putus jurnal jurnal skripsi jurnal jurnal kalau terpikir di jurnal dilengkapi nomor jurnalnya nama jurnalnya jurnal dilengkapi volume sama nomornya dilengkapi kalau pribadi ya apa di situ pilihannya nanti saya bukakan nanti kita bisa melakukan ya kita bisa melakukan lewisi dari jurnal atau yang kita citasi di metadatanya yang di desktop menelinya terima kasih Pak kemudian ada lagi Bapak Ibu pertanyaan ini ada lagi pertanyaan di chatting di YouTube terima kasih Ibu kemudian ada lagi pertanyaan dari Ibu Raras di City Tanjung Pinang kalau misalnya di antara ketiga tersebut kelebihan masing-masing dan manakah yang mudah yang paling mudah tadi aku jawab artinya ini terkantung yang kita mau pakai sedangkan tadi bilang tadi adalah kalau dia lebih familiar dengan Zotero karena dari Amerika sudah pakai Zotero Zotero mungkin agak baru di kita tapi di Amerika saya baca di beberapa literatur ada beberapa liputan itu kebanyakan mereka pakai Zotero di sana ada satu universitas yang mewajibkan Zotero yang dipakai yang lain tidak dipakai ini kita lebih banyak pakai Mendeley sama Mnode apakah ketiga tool tersebut bisa di install bersama dalam satu PC mungkin Pak bisa jawab Pak bisa tidak ketiga tool ini kita install dalam satu PC katanya bisa bisa Pak nanti di MSWord semua plug-in nggak terjadi trouble nggak bisa semua kalau tiga-tiga kita install Pak ibu ibu raksas itu kita jawab artinya bisa kita input di dalam satu PC yang sama kemudian kemudian siapa nih Pak Muhammad Al-Jahri I want to ask to Mr. Devin which show is the best M. Mendeley Adnan Zetero jadi sudah jawab artinya tidak ada yang terbaik semuanya adalah sama itu yang dibilang Mr. Devin adalah mereka mereka di Amerika lebih familiar dengan Zetero tapi di kita di Indonesia masih jarang yang pakai Zetero jadi artinya tidak ada yang terbaik semuanya sama oke untuk siapa lagi ada lagi Bapak ibu pertanyaan yang ini sudah saya jawab semua ini kan bisa saya jawab semua ada lagi Bapak ibu silahkan bertanya bertanya ya monggo Pak Diki dari mana Bapak iya di Kicayari dari UPA program program di Jemen saya ingin terima kasih Daphne Hai Daphne Mendeley dan pertanyaan pertanyaan is is aplikasi compatible with Mendeley thank you Daphne please sorry can you repeat repeat that your audio was cutting out ya hi Daphne you are me Daphne hello I can hear you now but your audio cuts out sometimes the question is pertanyaannya apa Pak nanti saya sampaikan ke Pak Daphne then the question is how to convert or system or tulis di chat saja Pak putus putus tulis di chat tulis di chat saja Pak halo putus-putus Pak Diki Pak Diki ya Jini Ayrin halo halo Pak Diki ya Pak Diki mohon maaf kalau bisa ditulis saja Pak oke thank you Pak Diki suaranya putus-putus Pak mohon ditulis di chat saja Pak selain Pak Diki yang mau bertanya silakan silakan selamat 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 Terima kasih. Sampai menunggu pertanyaan Pak Diki, Bapak-Ibu lain ada yang ingin bertanya? Ada yang masih kurang paham tentang Adnot atau tentang Mendeley atau sesuatu yang baru kita dengar Zotero. Tapi bukan baru sih Zotero ini, tapi di Indonesia kurang familiar. Kalau diambilkan mereka sudah pakai semua. Silahkan Bapak-Ibu kalau ada pertanyaan. Sambil menunggu pertanyaan Pak Diki Cahyadi tadi. Halo? Sudah ditulis itu satu. Aku bisa menjawab pertanyaan yang pertama. Jadi untuk convert citations atau bibliografi-nya dari Zotero ke EndNote. Kalau di aplikasinya Zotero, tombol yang paling kiri namanya File. Kalau kamu pilih File, ada pilihan Export Library. Kalau klik itu Export Library, bisa pilih EndNote, Mendeley, atau apa-apa dari situ. Jadi kalau klik dari situ yang Export Library, itu bisa transfer ke EndNote-nya. Oke, Mr. Levin, Pak Diki, saya nyanyi tadi dari jawab pertanyaan nomor satu. Ini kan untuk transfer dari convert dari Zotero ke EndNote. Nah, bisa bilang ada Export Library, ya. Export Library. Oke. Pak Diki, oh. Mr. Levin, itu... The question is number two. Integrated Difference Management. Mr. Levin? Karena saya tidak pakai Mendeley, aku nggak tahu banyak. Tapi aku... Saya rasa harus compatible. Karena EndNote, Mendeley, Zotero, pernah ada orang yang bisa compatible yang pakai tiga. Jadi kalau mau ganti atau convert dari Zotero ke Mendeley, gampang. Jadi saya rasa bisa. Tapi saya tidak pakai Mendeley, jadi nggak tahu. I'm not 100% sure. Saya tidak pakai Mendeley kah. Saya tidak pakai Mendeley, sudah kami tak pakai Mendeley. Saya tidak pakai Mendeley. Ya, Arvo, Pak. Suaranya putus-putus, Pak. Silakan, Pak. Halo. Halo, ter Sudah. Ya, coba Pak Diki, coba pertanyaan apa, Pak? Halo Pak, suaranya putus-putus Pak, nomor tiga. Nomor tiga itu, ini siapa lagi bertanya? Pak Diki, nggak ada ya. Kemudian harus menanyai, Pak Sultan Akbar, oke. Pak Diki sudah kejawabnya tadi ya Pak? Saya lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Pak Sultan Akbar, 5%, 12,5%, atau maksimum 30%. Artikel yang baik itu bagaimana ciri-cirinya? Yang ketiga itu adalah cara paraphrase. Yang keempat itu adalah apakah kami bisa konsultasi setelah acaranya selesai biar dapat dipandu lebih teknis lagi? Oke. Ini Pak Larsa. Saya jawab itu Pak, untuk teknisnya Pak. Berapa sih Pak? 5%, 12%, 30%. Pak Ari, bisa jawab Pak Ari? Pak Ari, monggo balik, Pak Ari. Ya, baik. Terima kasih Pak Henry, Pak Selahastro, terima kasih. Untuk yang pertama, berapa syarat ideal plagiasi, apakah 5%, 12%, 30%. Kalau literatur, ofisialnya saya tidak tahu. Nah, sedangkan pengalaman saya menulis jurnal di Amerika, itu standarnya baru boleh setelah dibawa 20%. Luaranya langsung di dalam. Jadi, plagiarism index-nya dengan turnutin mesin-nya di Amerika itu saya pernah di-review, awalnya 40%. 40% karena sistem penulisannya adalah analisis, bukan sintesis atau paraphrase. Setelah saya lakukan reduce dengan penulisan yang sesuai dengan keinginan paraphrase, atau dengan sintesis penulisannya, dengan my own word. Ya, itu menjadi turun ya, di bawah 20%. Sehingga paper saya diterima di salah satu jurnal di California, Amerika. Ya, itu untuk batas plagiarism. Yang kedua, artikel yang baik. Tentunya kalau artikel yang baik itu tergantung index-nya yang pertama ya, indexing-nya. Yang kedua, indexing juga tidak menjamin. Karena apa? Jurnal yang di-indexing bisa saja sewaktu-waktu dia discontinue. Artinya menjadi tidak baik lagi gitu ya. Ini pengalaman saya dalam review di Guru Besar. Pertama tahun, saya lupa tahun persisnya di Itali, itu terindeks Scopus Queen 3. MGSS di Itali. Kemudian setelah di-review, sudah sekian tahun kemudian baru di-review jadi Guru Besar, ternyata sudah discontinue. Sehingga tidak diakui lagi Scopus-nya. Jadi selalu memantau di namanya SGR, Simago Journal Index. Yang bisa dilihat di sana. Dan kualitas yang terbaik tentunya Queen 1 dan Queen 2 ya. Itu sudah menjadi indeks ya. Terbaik konteksnya ke indeks ya. Indeks itu artinya banyak disitasi ya. Dan jurnal-jurnal yang disitasi tinggi dianggapnya indeksnya tinggi dan kualitasnya baik. Karena apa? Sistem reviewnya sangat ketat ya. Tidak mudah gitu ya. Pada saat submit saja, kalau temanya berbeda, langsung sudah des-evaluation rejected. Belum di-review di dua reviewer, sudah langsung di-reject. Jadi itu dianggapnya karena masuknya untuk submitted-nya saja sulit, Jadi indeksnya bisa dikatakan tinggi jadinya gitu ya. Karena yang mencintasi banyak sekali. Yang kedua, yang ketiga sorry, bagaimana cara memparaphrase? Cara memparaphrase adalah gunakan on word. Gunakan kata sendiri, mind sendiri, pikiran sendiri, ide sendiri, yang berakar dari teori. Itu yang dikatakan tadi hot order thinking. Jadi ada suatu kebaruan, suatu ada ide, ada kreativitas dalam menyampaikan ide-idenya. Tentunya perlu diperhatikan tata bahasanya ya. Kalau di luar kertas sekali, subjek, predikat, objek, keterangan, anak kalimat, itu sangat membantu bagaimana Anda mendeliver ID. Kalau ID tidak disampaikan, mereka langsung reject. Ini apa maknanya ditanya begitu. Ini sumbernya dari mana gitu ya. Jadi kalau reviewer jurnal yang cukup baik, itu proses reviewnya sangat detail dan ketat. Sehingga tidak mudah. Dan harus sudah dibiasakan membuat paraphrase. Dengan kata-kata kita sendiri, dengan menggunakan synonym. Kalau di bahasa Inggris bisa kita cari di synonym. Jadi dengan kata-kata yang berbeda dari teks asli. Jadi tidak bisa mengkutip langsung begitu saja di copy and di paste. Kenanya plagiarism. Walaupun itu bersumber dari citasi yang formal. Karena mesin similarity itu yang dilihat kesamaannya ternyata. Jadi bukan saja menjiplak artinya ya. Tapi mengkutip dengan formal saja itu jadi plagiarism ya. Yang kedua yang perlu hati-hati dalam paraphrase adalah jangan sampai menggunakan kalimat yang sama pada penelitian atau manuskrips yang pernah Anda tulis. Itu kena juga internal plagiarism. Ini sangat ketat gitu ya. Harus hati-hati ya. Di prodis kami di S2 sudah menerapkan endotes gitu ya. Hanya saja karena belum disavot dengan mesin turnitin. Jadi kami tidak bisa mengecek plagiarismnya seberapa jauh ya. Tapi kami mengarahkan menulis dengan paraphrase. Sehingga sangat meminimkan plagiarism. Itu saya kira. Terima kasih Pak Larsa. Pak Endri. Oke. Kemudian Pak Serta Albar sudah kejawab semua tadi ya. Jadi syarat untuk plagiarismnya itu tidak ada tandanya. Tapi Pak Ari tadi bilang minimal di bawah 20%. Kemudian mana jurnal yang baik itu tergantung dari indeksnya. Ada apakah indeks 1, 2, 3. Iya kan. Tapi justru yang kisah tergantung paling baik kisah di SDR ya Pak. Semanggu jurnal indeks. Artinya jurnal ini sudah update belum atau sudah dikualifikasi belum. Sehingga tidak bisa nanti di situasi. Kemudian membuat paraphrase itu yang penting adalah on the board. Gunakan kalimat sendiri. Oke Bapak, Ibu masih ada pertanyaan. Karena kita masih ada waktu. Silakan Bapak, Ibu. Artinya pertanyaan-pertanyaan yang dikebukakan cukup mengalir. Dan cukup konteksual. Artinya memang ini adalah tools yang selalu kita pakai di dalam penulisan-penulisan ilmiah. Dan ini sederhana tadi ada beberapa laku di grupnya Telegram. Nanti dibikin dalam grup Telegram. Bagi yang bertanyaan tentang teknis, teknis medley dan endor atau Zotero. Silakan nanti ada pertanyaan atau kemungkinan juga bisa kita bikin webinar teknis. Artinya ini kan baru ke konseptual, teoretik ya. Hanya sedikit sekali yang praktek kita tadi. Mungkin nanti kita bikin satu sesi. Sudah-sudah praktek. Ini satu ide aja mungkin ya dari pertanyaan-pertanyaan hari ini. Halo Bapak, Ibu masih ada pertanyaan? Halo? Halo? Halo Bapak, Ibu ada pertanyaan? Nah, di beberapa cek sudah jawab tadi semua pertanyaannya. Bapak, Ibu. Bapak, Ibu. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Pak Larso. Halo Pak Larso? Pak Larso? Pak Larso putus Pak. Sebentar lagi join. Pak Larso. Pak Larso. Pak Larso. Pak Larso. Pak Larso disconnect Pak, sebentar lagi. Sebentar lagi join. Pak Hari ada yang mau disampaikan Pak Hari? Di end session ini Pak Hari? Oke, baik Pak Henry. Pak Hari. Halo Pak Henry. Ya, ya mau Pak? Baik, saya pikir dalam sesi webinar kali ini dari tiga software yang dicoba di-introduks atau dikenalkan atau diperdalam. Mungkin yang sudah menggunakan jadi lebih memperdalam kembali bisa bermanfaat karena pada prinsipnya semua software ini memiliki peran yang sama. Membantu kita sebagai dosen, pembelajar, peneliti untuk men-storage karya ilmiah kita, karya ilmiah orang-orang lain, peneliti-peneliti lain, buku-buku, jurnal-jurnal gitu ya. Jadi, milik referensi kita yang ada di software kita gitu ya. Ini sangat membantu kita dalam menyelesaikan tugas-tugas penulisan, menulis buku, menulis jurnal, membuat tugas, project research. Apalagi yang mendapatkan hibah-hibah penelitian nasional maupun internasional, ini akan sangat menolong gitu ya. Karena review-review kita sekarang mulai aware terhadap sistem sensitasi yang digunakan. Jadi, tidak diperkenankan lagi mungkin ke depannya manual ya. Sehingga menggunakan suatu software. Dan ini sangat meng-upgrade kemampuan para dosen Indonesia untuk bisa berkontribusi di era global ini. Saya kira itu tambahan dari saya, Pak Endri. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ari. Mr. Devin, can you do the additional conclusion? The end, the seminar is this. Yeah. So, so, aku bikin di bahasa Inggris aja. Tapi, yeah, so thank you for this. I learned a lot from this because I'm only usually used to doing Zotero. So, you know, learning from EndNote, learning from Mendeley. It was interesting just to share that information. And I also learned a lot about, you know, research theory and how I can use those theories as well to help me with my own research. So, that's really interesting. Terima kasih. Pak Endri, Pak Endri bisa sedikit klarifikasi, Pak Endri. Pak Endri. Boleh, boleh. Pak Endri, Mr. Devin ini bukan warga negara Indonesia, sudah USA residence. Dan tinggal di sana, belajar di sana secara pribadi bersama keluarga. Itu aja yang harus kan itu. Oke, thank you. Iya, iya. Saya kira... Iya, oke. Makasih. Masih ada pertanyaan, Bapak Ibu? Tidak ada. Pak Larso, mana Pak Larso? Halo, Pak Larso. Iya, iya. Iya, iya. Ini semua pertanyaan di chat sudah jawab. Ya, kemudian yang juga yang tadi yang di-marknya sudah disampaikan juga. Bagaimana, kita selesaikan dan kita tutup acara ini karena sudah tidak ada yang bertanya. Bapak mau nambahin? Baik, Mas Yun. Ada sertifikat untuk peserta. Silahkan ditampilkan, Mas Yun. Belum di-share, Pak. Belum di-share. Sampai. Mas Yun, ada foto sesen, enggak? Ya, foto bersama. Ya, foto sesen, mohon Bapak Ibu. Mohon kameranya dinyalakan. Kameranya. Kameranya mohon dinyalakan. Degu, mohon kameranya dinyalain. Oke, slide pertama. Satu, dua, tiga. Oke, slide kedua. Oke, slide kedua. Oke. Oke, slide kedua. Oke, slide kedua. Oke, Pak. Sudah. Oke, baik. Nah, ditutup, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Bapak Ibu. Peserta webinar kita kali ini. Kita sudah mendengarkan tiga pertanyaan, tiga panelis yang sudah membawakan dengan topik yang berbeda. Yang pertama adalah bicara tentang dan terakhir tadi adalah special speaker dari Amerika yang bicara tentang dua teru. Satu hal yang bisa kita ambil kesimpulannya adalah ketiga tools ini adalah tools yang paling bermanfaat atau paling berguna bagi kita di dalam penulisan ilmiah. Mana yang terbaik? Tidak ada yang terbaik. Tidak ada yang terbaik. Tidak ada yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah ada juga sebuah jurnal yang paling baik itu adalah mana? Ini terkandung dari indeksnya. Kemudian yang Pak tadi bilang bagaimana membuat kita sudah di dalam ada satu catatan penting adalah hot on the thinking. Artinya adalah bicara sesuatu yang terbaru atau yang menurut kita adalah yang terbaik. Saya rasa itu kesimpulannya yang ingin menanyakan teknis selanjutnya bagaimana pemakaian tools ini bisa berkonservasi lewat telegram telegram yang sudah kita ingin nanti dan nanti kita akan bikin grup sendiri untuk pertanyaan hal-hal teknis yang berhubungan dengan tiga tools tadi. Saya kira itu dan dengan menunjukkan alhamdulillah dan puji syukur kita tutup acara webinar ini Alhamdulillah dan selesai sebagai pembuah acara kemudian terima kasih kepada Pak Hari Sosilo kepada Pak Sularso Pak Endri thank you thank you see you next thank you all